Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda sedang menonton channel sejarah dan kisah Kalau Anda belum subscribe, boleh di pause dulu, kemudian subscribe dulu Tidak seberi waktu ya Diklik yang tombol subscribe merah itu, kemudian loncengnya Kali ini saya akan bercerita tentang Seh Jangkung atau Syaridin Belum pernah mendengar? Seh Jangkung atau Syaridin adalah tokoh sufi dari desa Myono Padi Ada petilasannya agak rame disana Jadi ada versi ketopraknya di Youtube juga ada versi ketopraknya Saya juga tahunya dari situ dan dari cerita-cerita itu Beberapa kali saya kesana Tapi saya akan bercerita dengan versi saya yang seperti ini Mudah-mudahan memberi warna baru bagi Anda semua Jadi Syaridin itu terkenal karena kenyantrikannya, keunikannya Meskipun Syaridin itu juga orang yang tidak tahu Dianggap sebagai orang yang bodoh, yang miskin dan tidak tahu apa-apa Maaf untuk warga Myono saya tidak melecekkan Ini adalah cara saya menghormati Saya jangkung dengan menampilkannya di channel Sejarah dan Kisah Jadi kisah dibuka ketika Syaridin di desanya itu Meminta kepada Mbak Yunya Nyibranjung untuk mendapatkan warisan berupa pohon durian Karena Syaridin sangat miskin dan waktu itu punya seorang bayi laki-laki Yang diberi nama Momo Raden Mas Momo Ada tulisannya memang Raden Mas Momo Itu kemudian diberi satu warisan pohon durian Karena sebenarnya Mbaknya Nyibranjung itu baik Tapi Ki Branjung suami dari Mbak Yunya itulah yang belit Nah Syaridin ketika itu diberi waktu untuk menjaga pohon durian di malam hari Nyibranjung itu berpikir Suamiku memang bodoh Harusnya suamiku itu milih bagian malam Karena di mana-mana durian itu sering jatuhnya itu Kalau malam Itu katanya Nyibranjung Jadi perjanjiannya Syaridin menjaga pohon durian di malam hari Dan Ki Branjung Kakaibarnya menjaga pohon durian di siang hari Nah singkat cerita Syaridin menjaga pohon itu di malam hari Di malam hari Saat menjaga pohon durian di malam hari itu Tiba-tiba Syaridin mendengar ada harimau Ada harimau yang mendekatinya Wow Harimau itu mendekatinya Karena ketakutan dan akan memaksanya Maka Syaridin kemudian membunuh harimau itu Jadiat Harimaunya itu mati Tidak disangka-sangka Ternyata ketika bajunya dibuka Harimau itu di dalamnya adalah Ki Branjung Nyibranjung gembur Tolong ini siapa yang mati ini Kaui kok tiga mati ini Kau kamu dewe Kamu kok tiga membunuh Mas Musilin How could you kill your old brother Kira-kira begitu Sampai ke Pak Lurah Di sidang sampai ke Pak Lurah Kemana-mana sampai kepada Bupati Padi Kemudian sampai kepada Bupati Padi Dan ini dialog yang menarik di Kabupaten Padi Din Apakah kamu membunuh kakak Ipar Mugi Berajung Mboten Loh Kanjung Bupati Loh Lalu mati Sopos yang membunuh Bukan saya Kemudian topeng dan baju Harimau itu dipasangkan lagi Dan ditanya Din kamu membunuh ini Iya Kanjung Bupati Berarti kamu membunuh Kakakmu Ini Berajung Mboten di Kanjung Bupati Loh kamu membunuh siapa Saya membunuh Harimau Terus dibuka lagi Ini siapa Ki Branjung Kamu membunuhnya? Tidak Tapi tadi malam kamu membunuh ini? Ya, yang kamu bunuh apa? Harimau Singkat cerita, Saritin dihukum penjara Dihukum penjara di pati Sebelum dimasukkan ke panjara, Saritin bertanya kepada kanjeng bupati Kanjeng bupati, kalau misalnya saya kangen rumah, bagaimana kanjeng bupati? Bolehkah saya keluar? Loh, kalau kamu bisa, bisa keluar saja dari penjara dan pulang ke rumahmu Begitu Suatu hari, Saritin sangat kangen pada istrinya Dan anaknya momok Lalu dia keluar dari penjara Keluar? Bisa? Tidak bisa diceritakan Bisa keluar dari jurusi penjara tanpa sepengetahuan penjaga dan lain-lain Sampai di rumah, ternyata disitu ketahuan Ada Kelurahnya tadi Yang datang merayu istrinya Kelurah kemudian lapor-lapor kepada bupati Katanya, Saritin pulang Ternyata ditilih di penjara, Saritin ada di penjara Lurah dimarah-marahi Kemudian Saritin ditanya Din, benarkah kamu pulang ke rumah? Iya Kanjeng bupati Loh, bukankah kamu di penjara tidak boleh keluar? Loh, katanya saya boleh keluar Saya akan keluar Bupati padi tidak bisa menjawab apa-apa Lalu Ya sudah Terus kamu ngapain di rumah? Saya melihat lurah ini menggoda istri saya Nah, jadilah lurahnya mendapat hukumannya Karena perbuatannya menggoda istri dari Saritin Begitu kira-kira cerita dari Saritin yang ada di padir Kemudian cerita berlanjut ketika Saritin berguru kepada Sunan Kudus Ingat, Sunan Kudus adalah mulia menurut saya Versinya memang begitu Kita tidak tahu bagaimana Sunan Kudus terkenal ahli strategi, panglima perang, dan lain-lainnya Saya sama sekali tidak menganggap Kanjeng Sunan Kudus adalah sosok yang jahat atau tidak mulia Perhatikan baik-baik ceritanya Di padepokan atau di panti kudus, Saritin berguru ke situ Kemudian ketika ada royan atau bersih-bersih dan lain-lain Orang itu menguras, mengambil air dengan alat ada yang ember, ada yang sipur, dan lain-lain Kemudian Saritin itu menggunakannya, menggunakan keranjang Keranjang yang bolong banyak itu ternyata bisa untuk mengambil air Mengambil air Dan kemudian karena mengedap-edapi itu Lalu Kanjeng Sunan Kudus memanggil Saritin Terjadi dialog dan macam-macam sampai pada dialog tentang ikan Sekali lagi maaf warga padi dan warga pionok yang sudah lebih paham Cerita ini saya hanya menampilkannya dengan cerita yang versinya yang berbeda Yang bersih-bersih saya omongkan ini Jadi ceritanya adalah Saritin menemukan ikan di tempat yang tidak wajar Lalu ditanya Dan apakah di tiap air itu ada ikannya? Iya Kanjeng Bupati Iya Kanjeng Sunan Jadi kesimpulannya setiap ada air, maka ada ikannya Maka di air yang sedikit ada ikannya Yang banyak itu ada air? Ada Bahkan air di dalam kelapa itu ditanya Ini apa? Kelapa Kanjeng Sunan Di dalamnya ada apanya? Airnya Kanjeng Sunan Kalau ada air, ada ikan Kanjeng Sunan Berarti kalau kelapa ini saya belah kemudian ada airnya dan di airnya ada ikannya Betul Kanjeng Sunan Semua orang tertawa, terteku dan menunggu apa yang terjadi Ternyata kelapa itu dibelah dan di dalamnya memang ada airnya Itulah Saritin Itulah Saritin Saya jangkuk Saya pernah membaca, saya pernah membaca koran katanya Koran ya beritanya itu memang di daerah padik Di zaman sekarang ditemukan kelapa yang terbuka dan ada air di dalamnya Ternyata kalau kita melihat di mana-mana itu Kalau habis hujan atau apa Itu ada ikan di mana-mana Ada yang mengatakan ikan jatuh dari langit Ada yang mengatakan ngelanjak dan seterus-terusnya Kemudian sampai sebegitu-sebegitu Kemudian ada seksi lain dari cerita-cerita mengenai Saritin itu Yang misalnya ke Palembang Kemudian membantu di Mataram Mengalahkan Rondorante Ondorante dan seterus-terusnya Nah itulah tentang Saritin Bahkan Saritin ketika pulang itu Kemudian masih diuji lagi oleh Kanjeng Sunan Kudus Misalnya Ada orang Jadi dialog yang terakhir yang saya berkata adalah Saritin mengatakan Bahwa kalau Allah tidak mengedaki Tuhan tidak mengedaki Maka sesuatu itu tidak akan terjadi Kanjeng Sunan Kudus mengatakan Din itu pohon apa? Pohon kelapa kanjeng Sunan Kalau kira-kira orang itu memanjat pohon kelapa Sampai dipucuknya sama Kemudian menjatuhkan diri Apakah dia meninggal? Iya kanjeng Sunan Kalau Allah mengizinkan Kalau Allah tidak mengizinkan Ya dia tidak meninggal Coba Din kamu naik saja ke sana Terus jatuhkan diri Baik kanjeng Sunan Saritin kemudian memanjat Pohon kelapa yang tidak tahu Mesti mengaramikan Saritin itu bodoh Maka pohon kelapa Sampai atas pohon kelapa Dia menjatuhkan diri Tidak bergerak Kemudian ditilih banyak orang Din 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 Tidak ada suara Setiap tiba ada suara Dalam kanjeng Sunan Semua orang terteku kaget Termasuk kanjeng Sunan Kudus Dia kemudian Ditanya Lu kamu kok tidak mati Din Karena Allah tidak menghendaki Ada lagi bubur gamping Bubur gamping yang panas Ke kapur itu Din ini panas apa tidak? Panas kanjeng Sunan Kalau dimakan orang seperti Ya perutnya itu Mati ya Din Ya kalau Allah menghendaki Maka dia mati Kalau tidak Kalau Allah tidak menghendaki Tidak mati Tidak Din Coba makan bubur panas Gamping ini Kemudian dimakan Saritin tidak apa-apa Karena Allah tidak menghendaki Nah di Kudus itu terkenal Bahwa nanti orang rezekinya Dari jenang Jenang Kudus itu Dari versi cerita Ini ceritanya seperti itu Kemudian tiba-tiba Setelah suruh beberapa hari Karena merasa capek Dan lain-lain Pertualan yang kesel Saritin juga merasakan Kalau hidupnya begitu Menderita Kemudian dia ngeresenuh Ngenes dan memanggil gurunya Oh saya malayo Mugi panci dengan rawu Saya malayo Datanglah guruku Saya malayo adalah Sunan Kali Jogo Jadi tidak heran Kalau Saritin itu Mempunyai Tikat ketawakalan yang tinggi Karena Saritin Atau saya jangkung adalah Gurunya adalah Kancing Sunan Kali Jogo Kancing Sunan Kali Jogo Memberi petua kepada Saritin Kamu itu bersedih Karena kamu Yang membuat sendiri Seharusnya kamu Tidak memamerkan Kelebihan Kelabihannya Ampun Saya malayo Saya tidak memamerkan Tapi orang-orang itu Yang sudah Menesak saya Begitulah cerita tentang Saritin Murid dari Seh malayo Atau kancing Sunan Kali Jogo Akhirnya Saritin itu meninggal Kemudian Raden Mas Momok Baik dan Saritin Mempunyai beberapa istri Dari paling ada istri Kemudian dari Mataram juga mendapat istri Adik-adik dari Banguasa Mataram Waktu itu Dan Mas Momok Raden Mas Momok Sudah besar Peninggalan Saritin Yang sangat terkenal Adalah Lulang Kebulando Atau kulit dari Kebulando Siapapun yang mempunyai Lulang kebulando Kulit kebulando Maka dia akan Kebal Tidak mempan Semua senjata Begitu Kalau Anda berminat Anda bisa bersiaroh Ke makam Sejangkong Atau Saritin Sudah rame Ini ada sisanya Ada Pono-pono Jadi Ketika kesana Biasanya orang Sampai bermalam Berhari-hari Salam Buat warga Miono Semuanya Mohon maaf Kalau cerita saya Ada yang kurang tepat Tetapi Mohon dimaafkan Saya berusaha Mengangkat kisah Tentang Saritin Ini di dunia Peryutupan Thank you very much Terima kasih banyak Manturus sangat Santan Anda menonton Channel Sejarah Dan Kisah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang Saritin Terima kasih